Hai Oke Ustadzah mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian hari ini Alhamdulillah Sebelum kita mulai pembacaran marilah kita berdoa Berdoa terlebih dahulu ya Jika berdoa Tangan di atas kepala ditudukan mata dikecahkan Ustadzah perhatikan disini Alhamdulillah 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 isi adat kemudian dua jenis adat-isi adat beserta contohnya yang bawah sendiri itu juga ditulis enggak usah digambar nanti kamu gambar orang ini di gambar orang lompat batu sama nanti usko enggak sama kayak yang di itu usko enggak sama yang dimodul us nggak papa ini tambahan ini ada tambahan yang dimodul itu ditulis makan iya ditulis ditulis ini pengertian jenisnya sama contohnya Hai pengertian yang sampai titik ini kemudian jenisnya sama contohnya Hai kemarin kan minggu kemarin kalian belum menuliskan tentang ini hai 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 you selamat menikmati 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 Jadi adat istiadat itu adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu Nah kemudian makna semboyan bineka tunggal ika Makna semboyan bineka tunggal ika Nah semboyan ini mencerminkan masyarakat Indonesia yang tetap bersatu meskipun memiliki perbedaan budaya suku atau agama Bineka tunggal ika ini ada di burung Garuda di bawahnya ini ya Ditenterang sama kakinya burung Garuda Artinya adalah meskipun berbeda-beda tetapi tetap ada di mana ini? Kitab apa namanya? Suta Soma Sekarang kan siapa? Empu Tantular Nah yang kemarin mas menjawabnya cuma empu saja Harus dilengkapi ya Namanya empu Tantular Tantular itu yang mengarang kitab Suta Soma Nah walaupun kita berbeda kita harus saling menghormati dan menghargai yang dapat terwujud melalui kerja sama Sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa dan lain-lain Semuanya bersatu sebagai saudara, sebangsa dan setanah air Jadi walaupun berbeda-beda tetapi harus tetap rukun karena kita semua satu bangsa, bangsa Indonesia Nah perbedaan dan keanekaragaman yang ada ini justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia yang lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Jadi walaupun berbeda-beda tetapi harus tetap rukun Nah walaupun berbeda tetapi kita harus menjadikan ini adalah sebuah kekuatan Kan bermacam-macam kalau kita bergandengan tangan Nah kan berarti kita menjadi semakin kuat ya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Nah ini ada gambar anak sedang memainkan gamelan dan berlatih tarian adat Dengan keberagaman manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Sebagai secara ekonomi, sosial maupun budaya Beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia Nah dengan perbedaan kita harus menjalankan namanya sikap toleransi Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan antar kelompok atau antar individu dalam bermasyarakat Toleransi merupakan kunci kerukunan dalam hidup bermasyarakat Contoh perbedaan di rumah adalah perbedaan jenis kelamin, perbedaan pembagian tugas dan perbedaan sifat Nah walaupun berbeda tetapi kita harus saling menghormati dan menghargai Ini namanya sikap toleransi Nah sekarang kalian tulis dulu arti dari toleransi dan contoh perbedaan di rumah Tulis semuanya ya Ditulis dulu ini semuanya Toleransi adalah Kemudian toleransi merupakan sama contoh perbedaan di rumah Terima kasih Sudah Sudah ditulis Semua ya Semuanya ditulis dulu Ditulis yang rapi Arti dari toleransi sama contoh perbedaan di rumah Selamat menikmati 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 Tulis dulu arti dari toleransi Sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan antar kelompok atau antar individu dalam bermasyarakat Jadi walaupun berbeda Jadi walaupun berbeda tetapi kita harus saling menghargai dan menghormati Namanya ini adalah toleransi Toleransi Kemudian toleransi merupakan kunci kerukunan dalam hidup bermasyarakat Kalau kita melaksanakan bersikap toleransi Kalau kita melaksanakan bersikap toleransi Nah itu pasti kalian juga akan rukun Contoh perbedaan di rumah adalah perbedaan jenis kelamin Perbedaan pembagian tugas dan perbedaan sifat Mungkin di rumah kan ada yang punya adik Terus ada ayah, ibu Nah itu perbedaan jenis kelamin kan Tetapi walaupun berbeda harus saling tetap saling menghormati dan menghargai Lalu ada perbedaan pembagian tugas Kalau seorang ayah berarti tugasnya mencari nafkah Kemudian ibu mengurus rumah tangga Ada juga ibu yang bekerja juga Walaupun berbeda pembagian tugas Tetapi harus tetap toleransi Saling menghargai dan menghormati Tau Sudah Mbak Zakira Sudah Mas Busti Sudah Mas Ezer Sudah Mas Ezer Sudah Sudah Mas Ezer Sudah Mbak Fok Sudah Sudah Oke Kita selanjutkan ya Nah Kerukunan dalam perbedaan penting dalam bermasyarakat Jadi dalam bermasyarakat kita harus rukun Dengan tetangga kalian walaupun berbeda-beda Walaupun mungkin ada yang beragamanya beda Tetapi harus tetap rukun Kita harus saling menghargai dan menghormati Apabila berbeda agama dan adat istiadat Coba disini ada yang masih ingat Keberagaman agama di Indonesia ada berapa? 6 6 6 Apa saja Coba Ustada mau tanya Mbak Afaf Coba Mbak Afaf Mbak Afaf Halo Mbak Afaf Ada di sini Mbak Afaf Mas Jawa Oke Mas Jawa Apa saja Mas Jawa Agama di Indonesia Agama Islam Hindu Penghujudu Katolik Kristen Satu lagi Satu lagi Yang dipihara itu Yang dipihara Buda Buda Oke Good Mbak Air Sama siapa Jadi Agama di Indonesia itu ada 6 ya Agama Islam Agama Kristen Agama Katolik Hindu Buddha Dan Konghucu Jadi walaupun kita beragam Kita berbeda agama Tetapi harus tetap Saling menghormati Dan menghargai Bersikap Toleransi Ya Nah kemudian ini Contoh keberagaman di lingkungan rumah Contohnya adalah Perbedaan warna kulit Tinggi badan Jenis rambut Sifat Karakter Dan perbedaan fisik Yang lainnya Selanjutnya Contoh keberagaman Di lingkungan masyarakat Kita harus saling Membantu tetangga kita Yang membutuhkan bantuan Hubungan dengan masyarakat Harus dijaga dengan Baik Ya Us ini ditulis Ya ditulis dulu Sebentar Ada Revisi dulu Ditulis dulu Contoh keberagaman Di lingkungan rumah Us semuanya ditulis Ya ditulis Ditulis dulu Contoh keberagaman Di lingkungan rumah Ya Kemudian Apa yang harus dilakukan Kalau berbeda Kita harus saling Membantu tetangga kita Yang membutuhkan bantuan Hubungan dengan masyarakat Harus dijaga dengan Baik Iya Lintrik mati Terima kasih Terima kasih. 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 Indonesia bangsa Indonesia enggak usah enggak usah yamu Terima kasih. 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 Ust, sudah. Ust, sudah. Ust, sudah. Ust, boleh langsung dijawab. Ya, boleh langsung dijawab. Ust, waktunya kurang berapa menit? Masih 2 menit. Ust, waktunya kurang berapa menit? Masih 2 menit. Masih 2 menit. Masih 3 menit. Baik. 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 Sudah selesai? Belum us, nomor lima. Sudah. Belum us, nomor empat. Masih satu menit lagi. Selamat menikmati. Sudah. Oke, sudah. Nanti dikerjakan yang teliti ya, diteliti dulu. Kalau sudah yakin, sudah yakin betul. Baru dipoto, dikirimkan ke Ustita. Pastikan ke foto semua ya, soal nomor satu sampai nomor lima. Harus ke foto semua. Dan harus sudah dijawab semua. Oke, selanjutnya kita akan belajar SBDP. Di lemaskan dulu tangannya, di lemaskan dulu. Nanti kita menulis lagi. Hari ini kita belajar tentang properti tarik. Us, nanti bahasa Arabnya itu jam berapa, Us? Insya Allah jam setengah sepuluh nanti ya. Kalau ini nanti sudah selesai, ya nanti langsung ke bahasa Arab. Jam sembilan lebih dua puluh. Oke, hari ini kita belajar tentang properti tarik. Di tema sebelumnya kita sudah pernah belajar ini. Jadi kita hari ini mereview ya tentang properti tarik. Terima kasih. Coba Ustada mau dibantu untuk membacakan ini, bacaan. Ustada mau minta tolong kepada Mas Leksa. Coba Mas Leksa. Dibaca yang paragraf satu Mas Leksa. Halo Mas Leksa, dengar suara Ustada Mas Leksa. Ustada. Oke, dibaca ya. Yang paragraf satu. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi. Dan ini terterminkan dari tarian daerah yang dimiliki gerakan yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah pernah jadi sama. Tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung beda-beda. Berbeda-beda pula. Ada tari gentar dari Kalimantan yang dibambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk. Sedangkan bambu dan bibigian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tarian concept apatai. Yang menggunakan properti berupa mandau parisai. Oke, terima kasih Mas Reksa. Paragraf yang bawahnya. Paragraf kedua. Ustadzah mau minta tolong. Mbak Air. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang perana yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang digunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan memperbalam makna yang... Oke, terima kasih Mbak Air. Nah, dari bacaan ini tadi ada banyak tarian di Indonesia ya. Di bacaan ini tadi contohnya ada tari gantar. Dari mana tadi? Tari gantar. Dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Yang menggambarkan gerakan orang yang sedang menanam padi ya. Kemudian ada tarian perang. Namanya tari gantar tapatai. Dari mana? Dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Nah, ini menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Nah, properti dalam sebuah tari daerah itu memegang peranan yang penting. Jadi, sangat penting ya properti tari itu. Properti tari adalah bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian. Tidak hanya keindahan saja, tetapi juga untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Seperti yang kalian praktekkan di tema sebelumnya, kalian sudah melakukan tarian yang menggunakan properti. Ya kan? Tari Piring. Propertinya yaitu adalah Piring. Nah, gerakan tari daerah ini memiliki makna dan maksud tersendiri. Jadi, setiap gerakan di sebuah tari itu pasti punya makna, punya arti. Misalkan ada tari yang menyambut tamu, ada tari perang, kemudian ada tari keagamaan, jadi ada maknanya sendiri-sendiri. Nah, setiap penari itu selalu menggunakan perlengkapan atau properti yang berbeda-beda untuk menunjukkan karakteristik tariannya, untuk menunjukkan ciri khasnya tarian. Namanya tari piring berarti menunjukkan properti piring, kemudian ada tari lilin, saya membawa lilin, tari payung, membawa payung. Nah, properti tari ini adalah bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan tarian. Oke, kalian tulis dulu arti dari properti ini. Poin terakhir ya. Properti merupakan bagian ini sampai tarian. Poin yang terakhir saja. Poin yang terakhir saja. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Sudah. 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 selamat menikmati sudah oke kalau sudah tadi sudah ditulis ya properti tari merupakan bagian pelengkapan tari yang dipergunakan ini kemudian kalian tulis ini tujuan properti tari ada 3 poin, kalian tulis dulu ya semuanya ditulis iya semuanya ditulis selamat menikmati 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 Aesthetika itu adalah keindahan, keindahan tarian. Kemudian yang kedua, sebagai media dalam penyampaian pesan dan makna dari tarian. Jadi dengan adanya properti tari, itu kalian bisa tahu makna dari tarian itu. Kemudian yang ketiga, memperjelas gerakan tarian agar dipahami oleh penonton. Nah ini unsur-unsur persiapan peragaan karya tari. Di tema sebelumnya kalian sudah belajar. Menentukan bentuk karya tari. Tarinya itu mau tari tunggal atau tari berkelompok atau tari berpasangan. Kemudian yang kedua, memilih karya tari. Yang ketiga, menentukan jumlah penari. Yang keempat, memilih properti tari. Yang kelima, menentukan iringan tari. Yang keenam, memilih busana tari. Nah ini yang tadi, tari gantar dari Kalimantan. Kalian tulis dulu tari gantar, Kalimantan. Tari gantar dalam kurung Kalimantan. Propertinya adalah tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk. Kemudian bambu dan biji-bijian dalam wadah menggambarkan benih padi dan wadahnya. Nah maknanya adalah menggambarkan orang yang sedang menanam padi. Kalian tulis dulu contohnya ini, tari gantar dari Kalimantan. Kalian tulis propertinya dan maknanya. Judulnya apa? Judulnya tari tradisional. Semuanya ditulis. Iya, semuanya ditulis properti dan makna. Tapi judulnya tari propertius. Iya, tari tradisional boleh. Tari gantar langsung juga enggak apa-apa. Tari gantar langsung juga. Ditulis tari gantar properti dan maknanya ya. Oke. Oke. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masih sampai yang benih-benih jadi tari gantar itu dari Kalimantan yang menggunakan tongkat tongkat ini menggambarkan sebagai penumbuk kemudian bambu bambu dan biji-bijian dalam wadah ya bahwa ada wadahnya isinya adalah biji-bijian nah ini menggambarkan dia sedang menanam padi tari gantar dari Kalimantan yang menggunakan tongkat bambu dan biji-bijian maknanya adalah menggambarkan orang yang sedang menanam padi daus oke selanjutnya nah selanjutnya tari kancet papatai ini dari Kalimantan Timur nah ini adalah tari peperangan propertinya menggunakan mandau dan perisai ya ditulis dulu tari kancet papatai tadi yang pertama berarti satu tari gantar nah ini yang kedua tari kancet papatai dari Kalimantan Timur propertinya adalah mandau dan perisai maknanya menggambarkan peperangan ditulis itu iya ditulis tari kancet papatai yang kedua berarti tadi yang pertama tari gantar yang kedua tari kancet papatai sudah 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 makna oke maknanya menggambarkan peperangan jadi ini adalah tari peperangan tari peperangan yaitu tari kancet papatai oke kalau sudah nah ini tari kancet papatai itu membawa mandau dan perisai karena dia menggambarkan maknanya adalah melakukan peperangan perang tari perang nah tari kancet papatai ini sebuah tarian perang dari Kalimantan Timur gerakannya cukup sederhana dan didominasi oleh hanya gerakan melompat kecil yang pertama melompat-lompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu seakan memegang pedang dan yang satunya lagi seakan memegang tameng jadi membawa pedang sama tameng ya atau perisai lalu berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan yang menghunuskan pedang kemudian kedua tangan bertemu nah kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka tutup membawa pedang sama barisai ya kedua kaki bertingkat melompat kecil seraya kedua tangan secara bergantian jadi gerakannya cukup sederhana didominasi oleh banyak gerakan melompat kecil kemudian tari berikutnya adalah tari klono topeng ini dari Cirebon ya menggunakan properti topeng dan selendang lalu tari reok ponorogo ini dari ponorogo yang dulu sudah pernah ditulis ya dulu sudah pernah ditulis jadi direview saja tari reok ponorogo dari ponorogo propertinya adalah topeng kemudian tari kuda lumping ini dari Jawa Tengah propertinya jaran kepang nah ini di modul kalian sudah ada ya sama tariannya asal daerahnya kemudian properti tarinya sudah ada di modul tidak usah ditulis nanti kalian baca ya nah sekarang ini tugas SBDP hari ini adalah ada 5 soal kalian tulis dulu tulis dulu ya kalau sudah selesai nanti pembelajarannya dilanjutkan ke Bahasa Arab nanti kalian bisa langsung join ke Google Meet linknya sudah Ustazah share di group berarti khusus Bahasa Arab doang ini ya khusus Bahasa Arab aja jadi nanti rekamannya biar jadi satu khusus Bahasa Arab teman Bahasa Arab sendiri tematik sendiri jadi kalau kurang jelas misal waktunya terlalu cepat Ustazah menyampaikan kalian juga bisa melihat videonya di Youtube setiap hari Ustazah selalu upload video hasil rekaman pembelajaran ditulis dulu ada lima soal selamat selamat Terima kasih. 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 Terima kasih.